Oke langsung saja ya kita mau mereview bohlam ini ya jam setengah sembilan ini di order semalem oleh 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 Pak siapa ya saya lupa intinya adalah ini untuk mobil Starlet kotak ya melalui Shopee sorry jadi saya ini tapi di order melalui Shopee tetapi sebelumnya sudah di WhatsApp chat ya ini di order untuk mobil jadul ya Toyota Starlet kotak ya Starlet kotak ya seperti ini ya headlampnya itu masih fresnel ya masih fresnel itu maksudnya adalah masih headlamp model zaman dulu beda seperti mobil zaman sekarang yang sudah yang sudah kristal gitu ya jadi masih headlamp jadul di mobil tahun 80 tahun 90an oke ya kenapa saya merekomendasi tipe ini ya tipe triple Cooper PCB 1 di harganya ini yang relatif masih murah ya menurut saya murah tetapi kadang-kadang ada orang merasa wah mobil gue tahun 80an mobil gue tahun 90an wah ini harganya mahal banget sebenarnya mau mobil apapun Anda mau punya mercy Anda mau punya kijang atau Anda mau punya mobil expander ya lednya sama ya harganya sama seperti itu kalau led ini harganya 1 juta ya untuk mobil apapun 1 juta kita tidak bisa bilang untuk Starlet kotak 1 juta nanti untuk expander 1,5 juta tidak bisa ya memang kita harganya sama tipenya adalah H4 mau mobil Anda mercy ya pakainya juga H4 walaupun harga mercy nya mahal misalnya seperti itu harga Starlet kotaknya mungkin murah wah dikira ini harganya mahal gitu ya enggak juga karena yang namanya tipe H4 kalau harganya 900 ribu ya 900 ribu untuk semua mobil gitu ya oke jadi kenapa saya rekomendasi tipe ini karena harga ini juga enggak terlalu mahal dan cocok ya cocok jadi Anda beli yang harga murah kalau enggak cocok ke headlampnya juga percuma Anda beli harga yang mahal juga kalau enggak cocok ke headlampnya juga percuma kenapa saya bilang cocok ini untuk mobil-mobil yang masih menggunakan reflektor fresnel masih jadul ya karena ini juga saya rekomendasi sangat rekomendasi untuk mercy-mersi lama mercy-mersi tua mercy-mersi tiger ya untuk mobil-mobil yang masih menggunakan headlampnya fresnel fresnel itu jadi maksudnya bukan kristal seperti mobil zaman sekarang kalau mobil zaman sekarang cut off itu terbagi jadi dua reflektor bagian atas ini adalah bagian untuk low beam bagian bawah untuk high beam ini ada polanya sedangkan kalau reflektor jadul itu tidak ada pola coba Anda bongkar Anda bongkar dalamannya cuma nebulat begitu aja yang membagi polanya itu biasanya di kaca ya di kaca apa yang bisa melebarkan itu di kaca jadi dia tidak ada pola istilahnya untuk low beam dengan high beam nah makanya kenapa kita rekomendasi tipe ini apa sih keunggulan dari tipe ini tipe ini ya bayangan gelapnya kecil dan ini led bisa disetting jam 12 bisa disetting jam 12 saya mempunyai led lain yang bisa disetting jam 12 juga ada tetapi kan harganya sudah berbeda sudah lebih mahal nah sedangkan inilah harga yang lebih ekonomis bisa disetting jam 12 dan bayangan gelapnya kecil nah makanya ini menjadi salah satu keunggulan untuk kita tawarkan ke mobil-mobil yang masih menggunakan fresnel seperti itu ya mobil-mobil yang menggunakan fresnel biasanya tidak bisa disetting jam 11, 11.30 biasanya sih jam 12 kenapa? ya karena di jamannya tahun itu reflektor belum diamond cut atau belum kristal seperti yang zaman sekarang terbagi dua polanya ada atas dengan ada bawah nah satu keunggulan bohlam ini kita bisa bilang ya anatominya adalah sama seperti halogen ya ini adalah halogen H4 mobil Anda ya ini yang sudah kita pecahin barangnya seperti ini dan Anda lihat ada payungnya di bagian atas ini nah payung ini adalah ini 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 payungnya ya payungnya ini adalah satu banding satu anatominya sama dengan halogen ya jadi untuk fokusnya bagus harus anatominya sesuai dengan halogen ya seperti itu nah led ini led ini tanpa sebentar ya kabelnya susah banget mau ngecek aja ya led ini tanpa bayangan gelap tuh ya ada bayangan gelap tetapi kecil banget samar-samar jadi boleh dibilang tanpa bayangan gelap led ini ya makanya kenapa led ini sangat bagus atau sangat enak ditaruh di jam 12 dan sangat cocok untuk reflektor-reflektor yang masih jadul seperti itu ya bohlam ini 30 watt real dan dia tidak nge-drop Anda bisa setting jam 11, jam 12, jam 11.45 bisa tetapi ini udah paling bener rekomendasinya adalah jam 12 ya seperti itu ya jadi ini cocok buat mobil-mobil yang masih menggunakan reflektor jadul bohlam ini 30 watt 6000 kelvin dia tidak nge-drop dijamin ketiga dia adjustable bayangan gelapnya kecil tadi saya sudah tunjukkan keempat dia tidak storing kelima pendinginan teknologinya sudah sangat maju dia triple cooper PCB dan dia frameless makanya kenapa frameless bayangan gelapnya bisa kecil ya dia tanpa frame ya tanpa frame jadi bener-bener anatominya menyerupai halogen ya tanpa frame loh tanpa frame ya jadi frameless jadi tanpa bayangan gelap jadi outputnya bisa padat di tengah ya nah yang menjadi masalah saya ngomong apa adanya to the point itu kan mobil-mobil tua ya mobil tua ya mobil di tahun 80-an tahun 90-an Anda tahu dong namanya komponen namanya spare part namanya besi bisa kropos bener nggak nah saya takut reflektor dalemannya kromannya sudah karatan atau sudah tidak kinclong nah itu yang menyebabkan bisa output ke jalannya kurang terang seperti itu kalau LED ini speknya sudah sangat tinggi ya sudah sangat tinggi 30 watt real kita berbicara real ya kita tidak mau berbicara omong kosong karena banyak LED di pasaran yang menjual omong kosong saja ini bohlam real 30 watt diukur menggunakan alat yang namanya luxmeter ya bohlam ini terang faktor lain adalah reflektor punya krom ya mobil-mobil tua begitu biasanya kromannya udah nggak begitu kinclong sama seperti ini contohnya sudah tidak kinclong ya karatan biasanya ya seperti itu nah kalau yang zaman dulu kan reflektornya masih dari besi ya Anda buka Anda krom ulang nah itu lebih baik misalnya kalau udah rusak ya kalau udah karatan udah keriput-keriput udah nggak mengkilap dibuka di krom ulang ya kalau spare partnya memang sudah tidak ada seperti itu jadi intinya adalah kalau headlampnya kromannya bagus dengan LED ini akan maksimal tetapi kalau kromannya sudah agak tidak bagus ya mengurangi keterangan ke jalan saya ngomong apadanya to the point jadi Anda nggak usah ragu intinya intinya spesifikasi dari LED ini sudah sangat tinggi lah sudah sangat baik terang banget bro ini dan banyak banget di order untuk para teman-teman yang pemilik mobil Mercy saya banyak banget order dari Mercy-Mersi Tua Mercy-Mersi Tiger C180 jaman tahun 2000an banyak banget saya rekomendasi tipe ini karena kenapa ini versi mini ini kecil ini kecil jadi pemasangan bisa PNP karena mobil-mobil Mercy itu tanpa menggunakan karet tutupnya tetapi dia menggunakan tutup di belakang jadi bisa dipasang sangat PNP dan bayangan gelap kecil jadi outputnya bisa padat di tengah oke saya rasa cukup reviewnya sekali lagi ini bola mereknya apa mereknya Juragan Lampu disini terdapat logo Emboss JL disini terdapat stiker logo Jung Kiwenas Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Jung Kiwenas Juragan Lampu barang ini bergaransi jika rusak Anda silahkan komplain ke saya saya akan tukarkan yang baru Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838 Anda juga bisa order di Bukalapak Tokopedia, Shopee nanti saya akan berikan linknya melalui WhatsApp jika Anda memang mau order di online shop tetapi kalau Anda cuma mau istilahnya cuma mau kepo atau mau cuma pengen tahu produk yang apa kita jual Anda bisa searching saya di Bukalapak Juragan Lampu Jung Kiwenas Anda cari semua itu adalah official store saya di online shop hati-hati ya banyak yang mengatasnamakan Jung Kiwenas atau JL JL55 JL3 padahal produknya bukan punya kita jadi hati-hati banyak barang palsu atau banyak orang yang tidak bertanggung jawab ikut menjual atau pengen ikut tenar dengan nama Juragan Lampu ya oke terima kasih terima kasih